Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah aman ba'duh. Yang sama-sama kita hormati beli angkunin yang mamak, pengurus masalah. Kemudian ibu-ibu, para pelajar, kaum muslimin dan kaum muslimat hadirin wal hadirat yang sama-sama kutu dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kepada nabi kita, iaitu nabi Muhammad s.a.w. Seluruh ustadz pada malam hari kini dalam kegiatan Semarak Ramadhan memberikan tausiah di bawah naungan forum Mubalih Lawang dan Tiga Balai diberi judul malam kini kewajiban sebagai orang beriman terhadap Al-Quran. Judul dari kajian kita. Seluruh ustadz diharapkan malam kini kajiannya seperti itu. Baik di masjid maupun di musallah. Kewajiban seorang mu'min terhadap Al-Quran. Bapak dan ibu, kaum muslimin, si dan jamaah, kiamul lail yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. Kewajiban seorang mu'min dan pertamu adalah meyakini akan Al-Quran. Sebagai orang yang beriman, wajib hukumnya meyakini Al-Quran sebagai kalamullah atau perkataan Allah. Karena Al-Quran kok adalah merupakan satu perkataan Allah. Kalau kita lah beriman kepada Allah, hukumnya wajib sama dengan sholat dan puasa. Barang siapa yang kafir kepada kitab Allah, berarti ini termasuk golongan orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi. Maka kewajibanan pertamu sebagai orang mu'min atau orang beriman, meyakini Al-Quran. Apa dalilnya? Maka Allah sampaikan di dalam ayat Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat kedua. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Zalikal kitabu la raibafih hudallil muttaqin. Zalikal kitab. Itulah kitab. Makna kitab dalam ayat Allah. Kau adalah Al-Quran. La raibafih. Tidak adalah bagi orang-orang beriman. La raibafih. Ragu di dalam hati. Hudallil muttaqin. Al-Quran itu menjadi hidayah. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kitablah menjadi orang yang bertakwa. Maka harus wajib menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah atau petunjuk. Bapak dan ibu. Kamu selimin sidan jamaah. Yang mulai. Yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. Maka itu kewajiban kita yang pertama. Harus yakin terhadap Al-Quran. Yakin terhadap perkataan Allah. Sebab seluruh kegiatan amal ibadah dan kita kerajukan. Itu tidak lepas dari perintah-perintah Allah s.w.t. Maka Al-Quran itu. Ada yang disebut dengan ada if'al. Ada perintah dari Allah. Kita sholat. Itu memang ada perintah dari Allah s.w.t. Dalam ayat. Ya'iladzina amanu iza kumtum ila sholah. Wahai orang-orang yang telah beriman. Apabila kamu hendak mendirikan sholat. Dan basulah kedua tanganmu sampai ke sikumu. Itu rukun dari rukun-rukun wuduk. Jadi berdasarkan itulah kita beruduk. Ba'amun kawak beruduk. Dia kerana dulu perintah. Sian dan memerintahkan Allah s.w.t. Seandainya Allah tidak memerintahkan beruduk. Maka tidak perlu kita beruduk. Kalau Allah tidak memerintahkan kita sholat. Tentu kita tidak sholat. Maka bapak dan ibu kaum muslimin. Kita bersyukur kepada Allah. Seandainya Allah tidak memberikan tuntunan hidayah Al-Quran. Setelah manusia diciptakan, disebarkan manusia itu di muka bumi Allah. Dan diiringi dengan buku petunjuk. Masya Allah. Lihatlah ayam. Ibu-ibu tahu saja ayam. Ayam geprek, ayam penyak. Ayam. Ayam. Tidak bisa kita salahkan. Dijamuin padi dimakannya. Dijamuin jagung. Nyimakan. Rupanya ayam kau tidak membaca Al-Quran. So, tak ada kitab untuknya. Seandainya manusia tidak diberikan satu kitab dan bimbingan hidayah dari Allah. Maka akan bagaimana hidup manusia. Maka bapak dan ibu Al-Quran itu Allah turunkan pada bulan Ramadhan. Syahrul Ramadhanan ladzi unzilafihi Al-Quran. Di bulan Ramadhan itu diturunkan Al-Quran. Ramadhan. Untuk apa? Hudan lin nas. Jadi petunjuk bagi seluruh manusia. Al-Quran itu bukan sekedar hidayah untuk orang yang beriman. Tapi hidayah untuk seluruh manusia. Maka Kip Stephen. Ibu-ibu tahu dengan Kip Stephen? Tidak tahu dah. Kip Stephen itu adalah seorang rock'n'roll tahun 70-an. Di Inggris sangat terkenal dimak. Kalau lah manggungnya dimak di dunia, sangat terkenal. Tetapi kok Kip Stephen itu berubah akidah dari umat Kristiani menjadi umat Islam. Dia kerana membaca ayat Al-Quran. Berubah namanya dengan Yusuf Islam. Kini menjadi ustaz. Adiknya pergi jalan-jalan ke Timur Tengah. Pesannya cik. Dik tolong balikan nanti kitab umat Islam itu. Dan ketik. Adiknya balikan. Dia akan untuk abang. Ketika abangnya buka. Apa yang dicaliknya ayat? Surat Al-Ikhlas. Qul huwa Allahu had. Allahu samad. Katakan Muhammad itu Allah itu Esa. Qul huwa Allahu ahad. Katakan Muhammad Allah itu Esa. Allahu samad. Allah tempat meminta. Lam yalit wa lam yulat. Wa lam yakullahu kufwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak sama dengan alam. Berarti Al-Quran ini hidayah untuk manusia. Walaupun bapak dan ibu di daerah Eropa kini. Oranglah memulai dengan terang-terangan. Menghina Al-Quran. Bukan sekadar menghina. Tapi malah memasukkan ke dalam cumberan. Membakar di tengah jalan. Di daerah Denmark. Di Belgia. Di Amerika. Tetapi itukah Al-Quran. Hakikat Al-Quran. Tidak. Al-Quran itu yang asli itu adalah. Dilawal mahfuz. Inna nahnu nazal nazikra wa innalahu lahafizun. Kata Allah. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan kami pula lah yang memelihara. Al-Quran nanadu diadu anawakku adalah. Tulisan ditulihkan. Tetapinya tetap kita jaga kemurnian. Oleh karena itu bapak dan ibu. Kita mesti sebagai orang yang beriman. Al-Quran menjadi sebuah keyakinan. Tidak ada keraguan-raguan dalam hati Allah. Apakah cara kita membuktikan. Dan berasa kita yakin dengan Al-Quran. Maka kewajiban yang kadu adalah. Iqra' Al-Quran. Al-Quran itu kita. Kita baca. Iqra' Maka ayat yang pertama. Yang Allah turukan adalah. Iqra' Bukan menulis. Uktub tidak. Iqra' Iqra' Ya Muhammad. Kata Malika Jibril sambil mendekap Nabi. Didekap. Iqra' 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 Ma'ana Bitar' Iqra' Tidak pandai. Jadi awak umatnya. Alhamdulillah. Maka anak-anak. Ada yang sarjana. Ada yang S2. S3. Sampai S5. Sampai S-Teller. S-Cendol. S-Dogger. Banyak. S-Snya berlaku. Rasulullah sendiri. Tidak keluarkan. Tidak keluaran universitas semuanya. Di UNP kok. Atau di. Di universitas semuanya. Tidak. Tapi yang mendidik Nabi itu. Langsung Allah SWT. Maka Nabi itu cuman dibacakan. Tetapi Nabi itu satu kesetimewaan. Dibacakan lengket di. Itulah yang dibimbingkan oleh ustaz-ustazah awak kini. Antalahkanlah anak awak ke. Tampik-tampik tahfizul Quran. Tahfizul. Quran. Padahal anak awak yang hafal. Juz. Ke tiga puluh. Juz tiga puluh. Juz tiga puluh itu. Berapa surat? Buk? Ayu sekitu. Berapa bu? Dibuk ini apa? Juz tiga puluh. Hafal. Juz tiga puluh kan hafal. Juz tiga puluh itu. Tiga puluh tiga surat. Mulai dari an-nabak sampai? An? Amma ya tasa'alun. Sadakallahum'azim. Dibuk itu apa? Awak tesa nak awak. Alhamdulillah. Adoan nak awak. Dan hafal juz tiga puluh. Adoan masuk juz satu sampai juz tiga puluh. Juz ke tiga puluh. Juz tiga puluh. Juz beda. Juz ke tiga puluh itu adalah. Surat. Juz amma. Mulai dari an-nabak sampai an-nas. Kalau tiga puluh juz. An-6666 ayat. Matahal itu di kepalu anak-anak. Di nabi nak pandai munulih. Tapi dibacokan dek malekah Jibril. Lakik di utak nabi. Jadi anak-anak nak kan hafal. Hafiz. Hafillah. Itu emang utaknya berhasil. Nang kumuh kan utak. Muda lawak. Deklah banyak. Nen masuak ya. Acak lo heng. Diajakkan dua ilang limu. Ibu. Penit. Dan berhenti. Saya lelai. Malah patah-patah lidah. Ikhra' Al-Quran. Kewajiban kita yang kedua adalah. Ikhra' membaca. Bagaimana cara kita membaca bisa atau tidak? Oh, tidak bisa. Bagaimana caranya? Tentu melalui. Beralakah. Ada guru. Ada tuan guru. Tapi yang saya yakin. Aku apa-apa dan ibu. Apa-apa. Aku-angkula berumun. Yang pula katika. Insya Allah. Pasti pandai baca Al-Quran. Insya Allah. Tapi apa kaji. Dia berulang. Kalau tidak berulang-ulang. Pasar jalan. Tanpa pasar jalan itu. Tadi itu. Tadi itu. Tadi itu turunkan ke. Guncah yang tadi. Terambung. Pokoknya dia pasar jalan itu. Semua baca. Hampir tersoleng. Tadi. Dia pasar. Dia pasar itu jalan. Apa kaji dia berulang. Pasar jalan dia. Dia batampuan. Melalui pembelajaran. Belajar. Belajar. Beraja tajwid. Belajar. Masih ada kesempatan kami Ustaz. Untuk beraja kamilah dewasa. Alhamdulillah. Tapi ada keinginan. Sebabat nanti. Kata Rasulullah. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'tiyamal qiyamati syafi'an li'ashabih. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu. Nanti di akhirat. Menjadi syafa'at dan sahabat. Nanti di akhirat Al-Quran itu. Menjadi sahabat dan memberikan syafa'at. Maka Rasulullah. Menganjurkan awak. Banyak-banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau bisa Ibu Ibu khatam awak. Khatam. 30 jiwi. 30 jiwi. 30 jiwi. Bisa. 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 Saya akan salat subuh di Zohar nanti. Salam-salam. InsyaAllah. Kalau tidak pun dilanjutkan sesudah. Allah menghancurkan kau. Pada ini. Mungkin pernah saya sampai ke sekolah. Sepanjang hayat. Awak. Pilih finish awak. Walikul di ummatin ajal. Pilih ajal nanti. Setidaknya. Tak selesaikan. Membaca. Sekali seumur hidup. Kalau Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Ini Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Itu bisa adanya. Sehari itu. Dua kali khatam Quran. Khatam sebaru. Dia targetkan. Sepanjang hayat awak. Agak sekali. Khatam. Al-Quran. Lih terkaha. Apa dia ini? Itu tentu. Lahir dari keinginan dan minat awak. Sebab nanti Rasulullah mengatakan. Mengatakan. Bacalah Al-Quran. Maka sesungguhnya Al-Quran itu. Dia datang nanti dari kiamat. Dia akan memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Tidak ada yang bisa menolong awak. Di akhirat. Kicik Rasulullah. Al-Quran mampu menolong. Kalau di dunia. Engkau, pak dan ibu. Banyak yang akan menolong awak. Ampia terakhir yang awak. Ada yang akan menolong. Awak jatuh. Kalau sedang tenggang lagi. Di akhirat. Saya akan menolong awak. Apa kata Allah dan Rasulullah. Ibu bapakmu belum tentu akan bertemu dengan kamu. Sanak kerabatmu. Siapa saja yang kamu anggap akrab di dunia. Takkan bahas. Maka dia di akhirat nanti bernafsi-nafsi. Surang-surang. Bagi orang yang beriman. Kau yakin waknanya kau. Maka nama mesti tungki. Siang dan malam baku. Dan kemudian kita siangkan wakatu. Untuk beribadah kepada Allah SWT. Kan orientasi waknun jauh ke depan. Kalau dunia kau. Kau apakah dia. Bukan seumur-umurnya kau. Kalau mati nak doa di dunia. Ya kau. Kau yang ada yang tua. Mana yang tua bersama-sama. Anda dua yang tua. Tahu. Apakah tua. Kan ada dua yang nampak. Artinya ala dipindahkan oleh Allah. Distransit oleh Allah SWT. Di alam kuburnya. Alam barzah. Alam penantian. Awak mesti yakin. Kalau orang beriman yakin. Tapi tidak sekedar yakin. Kita tunjukkan. Kalau yakin wak. Tentu kalau keberangkik. Awak pingin kebukit tinggi. Keberangkik itu siap awak. Awak persiapkan. Semampu-mampu wak. Maka beriman dan bertakwa. Itu semampu awak. Yang tidak dipaksa. Membaca Al-Quranul Karim itu. Itu salah satu kewajiban. Bagi seorang mu'min. Aku bapak dan ibu. Mungkin awak salah mahukum. Mungkin. Menganggap. Membaca Al-Quran itu. Tidak sebuah kewajiban. Akini awak mulai. Kena lunakkan hati awak. Minimal sampai di rumah awak nanti. Awak ceguk-ceguk. Saya Al-Quran itu. Aduh orang yang bangga. Aku pada ibu. Ustaz. Marilah. Ambul Al-Quran. Aku sudah ada. Lain 60 tahun. Sajak mu'min 10 tahun. Sian membalik. Macamlah. Abar rahsia. Lain pun nak baca. Saya dah pernah buka-buka. Untuk untuk jimai. Kalau ada orang mati. Aku letaknya kepalanya. Sedangkan duit saja. Bacaannya pula saja. Mati. Aduh nenek-nenek. Terjaring kau. Orang sudah mati. Lalu wujud. Orang sudah tu. Makan banjik-banjik. Ketiru. Al-Quran. Kenapa letaknya kepalanya. Kau memacu saja. Memacu saja. Kenapa letak saja. Tangka Jumalang. Tengka Jumalang itu. Ya kera. Angku bapak dan ibu. Ada beberapa pemotor dia. Bagaimana wiki itu. Bisa memacu Al-Quran. Bagi yang sedap pandai. Silahkan. Bagi yang belum. Kita buka nanti majlis-majlis. Kalau pengajian kan taruh saja. Mengaji sinan. Mengaji sinan. Tapi kita buka Al-Quran. Di Musalah Khirul Huda. Sekali lima balai hari. Kita beraja Al-Quran. Ustaz diundangkan. Mari pakai infokus. Atau pakai pepantulih. Beraja. Dari Alif sampai. Ya. Huruf hijayyah itu. Bara sahaja bu? Ya segitu. Bara huruf hijayyah. Alif batasajim haqadadarazarazinsinsinsinsatdattaza'inzinsfakafkalamimnun. Wauhala malib Hamzah. Ya. Bara sahaja. 30 lah. Alif dengan Hamzah itu diambil cik. Menjadi? 29. Baas supaya memfasiahkan. Jumlah. A an a'i'a na minal mu'ni ma'i'an an'i'a. Ustaz ya. Ustaz pun ajakan dulu lah. Sampai nanti. Latihan. Kita latih. Kita latih lidah. Bapak mengucapkan lancar lidah. Di beli-beli orang kamar. Semalam mengicu orang. Bisa lunak lidah. Kok membaca Al-Quran. Kelu nya. Payah patah-patah. Mati salah denih. Agak cerah mati lah. Payah benarnya. Tidak ada kata Rasulullah. Kata terlambat dalam hidup. Ya. Tidak ada kata terlambat. Ya kami katakan. Tapi setidaknya ada keinginan. Macam Allah. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah SWT. Dunia dan akhir. Setidaknya buka. Sepanjang hayat di kandung badan. Kata Allah. Lai baca liat-caliat dan ngicek. Kata Allah yang mengicek. Sampai diri. Pada mulai pagi. Dan tidak kurang. Bagi cik. Mereka akan mencabok. Asyalan akan mati. Ya. Masuk kodik-kodik dalam kamar. Asyalan akan datang tamu. Ya. Lepasahnya. Kata-kata. 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 Asyalan akan dipotong. Ya. 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 Kata-kata. Asyalan akan dipotong. Rupanya. Lepas. kewajiban yang kedua diserahkanlah ke pengurus masalah ada keinginan jamaah ibu bapak-bapak kami ingin karena Al-Quran kewajiban untuk membaca maka kita dipelajari sebaik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran itu sebaik-baik awak kemudian kalau mampu diajarkan kepada orang diajarkan kepada orang itu kewajiban awak yang kedua kemudian kewajiban awak yang ketiga adalah memahami kalau dibaca Al-Quran kita fahami pesan-pesan ayat Al-Quran sebab tidak ada dari kalimat-kalimat Allah kalamullah dan tidak ada pesan dari Allah persoalan apa yang kau tanyakan dalam Al-Quran bertanya oh persoalan ibadah ada dalam Al-Quran ada dalam Al-Quran akan ditimpakan kehinaan bagi manusia bagi orang-orang yang tidak menghubungkan dirinya kepada Allah dan tidak menghubungkan dirinya kepada sesama manusia hubungkan diri kepada Allah jalin tali silatul rahmi antar sesama syana memberitakan Allah maka haram hukumnya orang yang tidak menjalin tali silatul rahmi maka saat awak masuk pasar rumah dan pasti awak menjelurkan tangan mohon maaf ulat environment karena mereka orang anak menyatakan berlain tezat berlain kalau 3 mereka mereka mongsa mereka sebetulnya orang kan? orang pun sungguh tidak saya yang memerintahkan ayat Al-Quran saya yang memerintahkan yang memerintahkan siapa yang melanggar aturan Allah maka haram hukumnya memutuskan hubungan silaturrah silaturrah mengkonyawak ke musola ke masjid, berkumpul, berjamaah aku kan dalam barangkab aku cik ibu, 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 kan dia tahu jambu tidak kenal oh, kamu kan si ibu 1 tahun 2, saya sudah mencari oh, kamu bayar karena namanya silaturrah silaturrahmi sesuai-sesuai solat awak bersalam-salaman itu silaturrahmi jadi berjamaah mengeratkan tali silaturrahmi tidak ada tidak ada perbedaan-perbedaan di dalam kuala lama masuk ke dalam musajid masuk ke dalam musola tidak ada perbedaan dipandang awak oleh Allah orang yang mulia dalam sebanyak itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala oh, minta-minta Pak Presiden bolehlah membuat sepatunya ke muka kunjan Pak Presiden Pak Presiden tinggal sepatu di situ Pak Presiden tak ambil sabnya lapan kalau dia lakang ya lakang Pak Presiden oh, tukang becak ini pulang dulu duduk ke muka tidak ada tapi kecil orang di Masjid Istiqlal Jakarta itu memang barisan pertama barisan Presiden barisan kedua barisan menteri dia kena nanti masjid negara dia waduh dan seorang bantuan kalau memang anak ketik anak itu nanti punya teruskan jadi usil anak-anak-anak oh, tidak boleh kok apa-apa ini kok dengan gembel-gembel dia pilih alamak kok orang-orang 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 pangkai oh, tidak ada dihadapan Allah itu manusia itu salah dan membeda-bedakan awak itu adalah awak sesama awak bagi Allah tidak jadi Al-Quran kewajiban kita terhadap Al-Quran dan ketiga adalah mari memahami isi kandungan Al-Quran pesan-pesan Al-Quran kita mau berpuasa Ramadhan kan berpuasa berpuasa Ramadhan kok adalah merupakan perintah Allah kita renungkan kutiba alaikum usia mukama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tatakun alamaitnya kepada orang beriman melakukan satu kewajiban menahan haus dalam pada siang hari target ending akhirnya la'allakum tatakun itu Allah tanur sayang boleh menjadi orang yang takut lah kepada Allah jadi ibu memahami tatakun itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk berpuasa Ramadhan kok takut mana kepada Allah yang takut ibu-ibu salat ibu-ibu kembali berjemaah di siang hari awak hawi sawi hawi aku tak salah minum dia kerantuk di sengenit aku kumun kadang nampak di kawan bang kau nak ibu lakukan kenapa nak dilakukan takut kepada kepada Allah pantas dalam hadis Nabi itu sumtumli kata Rasulullah kata Allah puasa nan wa karajokan kau untuk Allah kau wa ana ajizibi aku sendiri akan membalasi baralah kau padan ibu puasa di siang hari kiam lail baralah balasan dari Allah subhanahu ta'ala mamun kau ibadah yang lain ibadah yang lain itu untukmu tapi kalau puasa untukku kata Allah apa bahasanya rupanya puasa Allah yang aku menilai kalau ibadah lain bisa orang yang menilai oh ibu itu lain selat sebuah tadi ibu itu nampak dia orang tapi kalau puasa tak boleh orang menjas orang hukum orang ada orang yang nak puasa dia bantu orang payah dia puasa anak awak serang puasa tiba baru parut dia dia memang gelap dia 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 puasa hari ini memang nampak ada bibirnya pucik rupanya bibir pucik dia 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 makan dia makan tambah lima 10 batang sudah diminum air atau dihuruk pucik pucik awak yakin awak tak boleh enak puasa tak boleh saya tahu puasa tidak Allah subhanahu puasa itu istimewa dan puasa itu merupakan bagian dari ibadah yang terpanjang 30 jam 30 minit berapa jam berat tadi berapa setengah 7 hari baik yang muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memahami pesan-pesan air Al-Quran mengajak kepada yang pada ibu balilah balilah sekali yusmaha 300 ribu bali dan mengenal orang 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 itu pakai arti padahal sama cucu itu bisa sama Allah balilah tapi dia amanahkan nanti kalau mati dia letak kepala sana apa makna oi pasan ayat ku ku tiuk nan banyahu ku pasti mati wa nabulukum bisyari wal khairi fitnah akan kami uji manusia itu dalam kehidupannya ada keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dalam hidup dan kepada Allah semua kamu itu akan dikembali Allah yang menciptakan dan berbalik kepada Allah kalau salah saya jadi itu itu dikembalikan ke alam barzah berperimentasi dengan tanah di asa tanah diciptakan oleh Allah babalik di dalam ibu ibu nama tanah 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 kalau meninggal boleh letak di kamar saya sayang sayang ibu kau dah saya sayang saya sayang saya sayang kalau berpisah dengan jasad takut itu sampai pagi so sampai 5 sayang itu padahal dulu caritanya sayang saya hidup sama kalau mati sudah tidak mati hidup itu cari itu di bawah pisang sebab ibu seandain pemain nanti kita jadi kita hidup sama adik mati berhidup memahami Al-Quran dibaca dipahami yang terakhir aku bapak dan ibu diamalkan dalam kehidupan sehari sehari-hari awak pada tatat sejantung susah-susah khawatir-khawatir saya baca surat aduh aduh orang tidak ingin merusak ingin orang mencelakakan awak kata Rasulullah baca kita amalkan ayat-ayat Al-Quran di Nabi ada spesial-spesial apabila untuk membentengi diri jadi membentengi diri tidak perlu ilmu kebal di ladiah sampai selimbat dipanggang di dia di akhirat nanti kalau panggang habis di dunia itu tidak 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 kepada siapa awak bermunajat untuk membentengi diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayat-ayat Al-Quran kalau kita berjalan malam ayat yang kita baca surat mana selesai kadang pagi sampai pagi pulang tidak takut awak bukan nekat tidak maka kita berselindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban sebagai orang beriman meyakini Al-Quran sebagai kitab yang didatangkan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk kembalilah kepada Al-Quran buka Al-Quran jadikannya petunjuk di dalam hidup maka semampu awak bertanya Al-Quran sebab Al-Quran orang beriman dan banyak-banyak berburuk sangkuh itu adalah ishmud dosu wala tajassasu tajassus artinya jangan mengintip itu mengintip cikgu-cikgu artinya jangan mencari celah-celah keburukan orang anak-anak itu membuli-buli orang kaya dibuli-bulinya kawan diajak-jik malah pak kawan yang menanyakan menjelek-jelek lelaki menanyakan saya tanya awak yang ganteng anak kecewa ini podusi semua podusi jelit menjelitkan jelit apa apa itu itu yang menarang Al-Quran tajassus jangan mencari mengintip aib orang lain barang siapa kata Rasulullah yang menyimpan aib seseorang di dunia maka nanti di akhirat aib akan di tapi kalau di umbar aib orang di dunia nanti aib itu tidak ada manusia yang tidak punya aib itu pakai sal pakai seremen kalau Allah pertentunkan aib masya Allah kemiluan makanya jangan kamu bersih tapi sebaik orang yang punya cacat punya kekurang punya aib itu bertawad kepada Allah itu janji awak simpan jangan kamu saling mempergunjing bergunjing asalkan diinginkan oleh Allah apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati kamu pasti jijik memakannya makanya dia memakan daging saudara dan mati jijik Allah menjawab makanya pasti kamu akan jijik memakannya ibu ya keopat dan ibu yang mulia kandala Allah mari kita yakini Al-Quran mari kita baca Al-Quran mari kita fahami kemudian mari kita amalkan dalam hidup dan kehidupan awak mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bermanfaat kepada kita bersama-sama wa billahi taufiq wal-hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amal 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh